Halo teman-teman kita berjumpa lagi ya di channel ini teman-teman eh buat kalian yang punya mobil Nissan Livina atau Latio cari ganti termostat ya termostat untuk mesin nih di sini ya teman-teman nih termostatnya kita udah beli baru jadi kita beli online ya teman-teman kalau di online tuh di shopee lebih murah ya jauh harganya sama yang di toko biasa Oke jadi kita buka di sini selang yang ini ya di bawah alternator langsung kita buka aja ini nanti disitu ada dua baut 12 ya teman-teman nih mobil sempat overheat ya panas gara-gara termostatnya nggak mau terbuka kalau ada sealer lebih bagus ya teman-teman bantu pakai sealer pakai sealan supaya nanti lebih kuat selangnya udah kita copot gini buka ya jadi mobil ini sempat kehabisan sempat ini ya sempat overheat maksudnya Oke kita tinggal buka dua baut aja ini sini satu sama yang bawah satu ya jadi dua bautnya kita buka termostatnya dibalik ini teman-teman kalau dicabut termostatnya efeknya itu kipasnya nggak mau mati-mati ya fan nya jadi kipas radiator itu nyala terus lama matinya lama banget tapi kalau termostatnya ada dia otomatis ya menyala secara otomatis jadi sebaiknya termostatnya itu baiknya di itu ya teman-teman sebaiknya di apa jangan dicabut kalaupun dicabut dia sifatnya sementara nggak apa-apa gitu teman-teman Oke ini ya teman-temannya nah inilah termostatnya jadi hubungannya dari selang bawah ya Nah ini lamanya ini barunya nah itu ya ini sudah tidak bisa terbuka ya teman-teman ini kan suhu mesin sampai kira-kira 80 derajat ya baru nanti termostatnya terbuka dan air itu akan tersirkulasi nah masangnya begini aja kalau teman-teman membantu pakai lem bisa tapi kan disini udah ada karetnya ya tapi lebih bakal pakai lem tribun sedikit nggak apa-apa teman-teman dah tuh pas dia segitu ya Nah baru kita pasang yang tadi tutupnya lagi Oke teman-teman ini udah terpasang termostatnya jadi teman-teman kalau sudah dipasang jangan lupa di cek ya di cek apa jangan sampai ada yang bocok nih lamanya ya termostat lamanya nah jadi itu kalau pun terbuka kadang dia buka cuma sedikit nah dia ada beberapa kali ya jadi agak gede bukanya bisa lihat bisa beli ya teman-teman di online aja ini saya kemarin beli online cuma 90 ribu ya di Sopi ini original Nissan ya teman-teman Oke kalau di cek dengan sampai ada yang bocor kemudian air radiator sudah kita isi ini saya nyalain mesinnya nanti kita tunggu kipas radiator harus menyala otomatis ya jadi nyala kemudian off baru nyala lagi begitu seterusnya jadi jangan nyala terus tandanya mesin mobil sudah dalam kondisi normal teman-teman seperti itu ya nanti kalau misalnya teman-teman mobilnya mengalami overheat panas mesinnya ya apa-apa saja yang bisa menyebabkan mesin panas itu ya yang pertama termostat tidak terbuka kemudian tutup radiator juga pengaruh ya tutup radiator nggak benar nanti air bisa bisa kembali ke reservoir ya tabung cadangan memang dia harus kembali ya kalau mesin normal tuh kembali ya karena tekanan dari mesin dengan bahwa kesini ya tapi hanya dalam batas tertentu makanya air itu diisi harus batu maksimal aja sini jangan lebih karena dari sana tuh pasti dia akan kembali naik menambah di sini ya sedikit baru nanti kesana lagi begitu mesin dingin lalu penyebab panas lain radiator mampet bisa tadi terbocor bisa water pump bocor bisa ya water pump pompa air termasalah bisa kipas van lemah kadang-kadang nggak kalau van itu belum tentu vannya mati bisa juga berhubungan dengan kelistrikan ya apakah relaynya kabelnya atau yang lainnya tapi itu secara umumnya jadi termostat itu ketahuan saat dimana kipas itu menyala terus jadi kipas itu nggak berhenti-berhenti terus nyala nah itu ciri-ciri perusahaan pada termostat oke teman-teman begitu aja dulu video kali ini ini sudah selesai mobilnya terima kasih sudah menonton jangan lupa bantu subscribe ya channel ini karena subscribe itu gratis salam sukses buat teman-teman semuanya oke bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati